Dugaan kasus korupsi dana cukai terus diselidiki Satreskrim Polres Lamongan. Setelah memeriksa 20 kepala desa di dua kecamatan, hari ini sebanyak 18 kepala desa di kecamatan Sambeng menjalani pemeriksaan di Satreskrim. Pemeriksaan kepala desa ini terkait dugaan kasus korupsi dana cukai berupa penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana cukai yang diterimakan kepada para petani tembakau di kecamatan Sambeng, Lamongan. Pemeriksaan belasan kepala desa ini berlangsung tertutup. Dugaan korupsi dana cukai ini muncul lantaran BLT dana cukai untuk termin kedua seharusnya sudah diterima pada bulan Oktober kemarin. Namun kenyataannya para petani belum menerima dana tersebut. Pemeriksaan belasan kepala desa di kecamatan Sambeng ini menambah jumlah kepala desa yang telah diperiksa polisi. Sebelumnya polisi memeriksa dua kepala desa di kecamatan Modo. Rencananya pemeriksaan akan terus dilakukan kepada semua kepala desa di Lamongan. Di antaranya kepala desa di kecamatan Mantub, Kedung Pring, Sugiyo dan beberapa kecamatan di kawasan Lamongan bagian selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.